Intro Berapa banyak yang ketika kita ingin merasa sangat perlu diperjuangkan habis-habisan Pengen ini browsing tiap waktu, tapi ketika sudah ada, ya sudah Paling seminggu, dua minggu, betul? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah yang maha mendengar, maha melihat, maha menyaksikan, maha dekat Maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi, maha tahu solusi terbaik Bagi kita, dialah Allah yang mengurus diri kita setiap saat Yang mengurus segala-galanya setiap waktu Tidak ada satupun yang ada di alam ini Kecuali pasti ciptaan Allah, pasti milik Allah Pasti seluruhnya ada dalam genggaman Allah setiap saat Tidak ada yang bisa terjadi baik nikmat maupun musibah tanpa izinnya Bergabung jin dan manusia akan memberi sesuatu Tidak akan sampai kepada kita tanpa izin Allah Bergabung jin dan manusia akan merugikan, mencelakakan kita Tidak pernah kita akan rugi, celaka tanpa izin Allah Semua hanya bisa terjadi biiznillah Namun yang kita cari bukan izin Allah Yang kita cari adalah ridho Allah Yaitu izin Allah yang terbaik bagi dunia akhirat kita Tidak setiap yang Allah izinkan Allah ridhoi Tapi setiap yang Allah ridhoi insya Allah ada izinnya disana Saudara-saudaraku sekalian Kita tidak akan jauh dalam hidup ini Pasti ingin tiga hal Satu, ingin bahagia Tidak ada orang yang merindukan hidup menderita Yang kedua, ingin mulia Tidak ada orang yang sangat bercita-cita menjadi manusia nista Dan yang ketiga, ingin selamat Nah, dunia herat Nah, berikut ini ada beberapa kiat sederhana Yang sebetulnya biasa kita bahas setiap hari Tapi mudah-mudahan kajian ini lebih simple lagi Memang orang lebih suka yang simple-simple Adanya teknologi juga membuat hidup ini lebih simple Buktinya sekarang ini Ya, dengan seperti ini Saya di sini Saudara di situ Ada yang di kamar Ada yang di berbagai penjuru bumi Kita bisa silaturahin Masya Allah Baik Apa saja sih yang membuat kita bisa lebih bahagia Dalam hidup ini Yang membuat kita bisa lebih bahagia dalam hidup ini Ini bisa diacak saudara Boleh milih yang mana saja ya Yang pertama adalah Kalau kita ingin bahagia Jangan ada yang lengket di hati Selain Allah Kita bisa punya dunia Punya pendamping hidup Punya anak Punya harta Punya pangkat Jabatan Kedudukan barang Boleh-boleh saja yang sah dimiliki Menurut agama Tapi Memiliki tidak harus lengket Kenapa? Karena yang paling berhak Melekat di hati Lengket Mempel terus setiap saat Bukan dunia berikut isinya Tapi Pemiliknya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Kalau mulai ada yang lengket Di hati lengket itu Berarti dia cenderung menetap ya Dan tidak mau lepas Apakah itu benda Apakah itu manusia Manusia itu bisa Orang tua Pendamping hidup Istri atau suami Bisa anak-anak Bisa Apa saja lah Kekasih atau apa Nah kalau sudah lengket Begitu Itu sudah tidak bahagia Jadi jangan Jangan merasa Bekal bahagia Oleh selain Allah Yang memiliki hati kita itu Adalah Allah Kalau Allah tahu Hati kita ini ternyata Sudah Melekat Ingat terus Ingin selalu bersamanya Takut jauh darinya Segala-galanya Untuknya Wah lengket Aja nempel Dia lebih banyak Diingat daripada Allah Lebih banyak dibela Daripada Allah Lebih banyak Diperjuangkan daripada Allah Itu awal tidak bahagia Gimana dong Kalau saya Memang saya Mencintai Caranya adalah Ya seperti itu Kalau lengket itu Harus banyak Dibasahin Supaya cepat Lepas Membasahin Adalah dengan Zikrullah Ingat sesuatu Yang lengket Ingat Allah Enggak boleh lama Ingat istri Ingat Allah Ingat suami Ingat Allah Ingat anak Ingat Allah Ingat harta Ingat Allah Ingat jabatan Ingat Allah Ingat bisnis Ingat Allah Pokoknya harus Diolesin dengan Zikrullah yang banyak Nanti Ada Tapi tidak melekat Nah seperti ini Headset ini Ada Tapi dipakai Sewaktu saja Kalau sudah selesai Asyarakat Disimpan pada tempatnya Jadi rekan-rekan sekalian Mari kita latih Untuk Kalau ingin bahagia Periksa sekarang Siapa yang Paling dominan Kita ingat Yang paling dominan Ada di pikiran Dan hati kita Yang paling dominan Kita sebut-sebut Nah kalau itu Ternyata selain Allah Kita bermasalah Kita tidak bahagia Pasti gelisah Pasti Cek saja Cek saja Tidak mungkin Kita juga tidak ingat Karena memang Faktanya kita di dunia Tapi Tiap ingat Segera Ditutup dengan Zikrullah Ingat ini Milik Allah Ya Kalau ingat Cucu Misalkan Cucu Ciptaan Allah Milik Allah Dalam kekuasaan Allah Setiap saat Allah yang mengurusnya Allah yang Lebih sayang Nah begitu Sudah lebih enak lagi Seorang Yang ditahan Israel Di Pejuang Palestina Di penjara Di penjara Israel Seumur hidup Tidak ketemu Anaknya Tiap Ingat Anaknya Waktu kecil Kalau ingat Pasti jadi sedih Kalau berlama-lama Tapi segera Oh ini anak Ciptaan Allah Allah yang Menciptakan Allah yang Mengurusnya Setiap saat Allah yang Menggenggam Allah yang Menjaga Allah yang Melindungi Allah yang Membesarkannya Allah yang Lebih menyayangi Anak daripada Saya sebagai Orang tuanya Allah 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 Coba rasakan Tapi kalau tidak Keingat ke Allah Waduh Galuhnya lebih banyak Halo Lagi ingat apa ini Ya Semuanya mikir Saya lihat Lagi long Tapi tidak jelas Yang dipikirkannya Pilih nanti Dua Kalau kita ingin Lebih bahagia Dalam hidup ini Yang satu Tadi Jangan ada yang lengket Ada boleh Dekat boleh Lengket tidak boleh Lengket itu Jadi menetap Yang melengket Melekat di hati kita Hanya Allah Yang boleh dominan Hanya Allah Karena tidak ada yang bisa Menenangkan hati kita Ala bidhikrillah Tatma'inul Kulu Camkan hatimu Hanya akan tentram Dengan mengingat Allah Lalu yang kedua Kalau kita ingin Lebih rilek Lebih tenang Dalam hidup ini Adalah Jangan diperbudak Oleh keinginan Punya keinginan Boleh Kita Sah-sah saja Punya keinginan Tapi diperbudak Keinginan Jangan Yang pertama Harus jelas dulu Apa yang kita inginkan Kalau boleh Kalau boleh memilih Pilihlah Keinginan kita Apa yang Allah sukai Dah itu Sebab kalau Menginginkan Yang Allah tidak suka Rugi Karena Kalau kita Menyukai Menginginkan Apa yang Allah sukai Itu sudah pasti Untung buat kita Dan tidak semua Keinginan kita Yang Allah sukai Ingin sepatu Coba Kita kalau ingin sepatu Lebih ke mereknya Ke modelnya Harganya Kadang Tapi sepatu ini Jadi ujub Tidak nih Kalau Menciptakan sepatu Supaya kaki kita Terlindungi Tapi Kaki terlindungi Hati belum tentu Terlindungi Ada ujubnya Ada riaknya Asli loh Hadirin Ada yang ke masjid itu Selalu dekat dengan Sepatunya Karena takut Hilang Jadi Sholatnya jarang Jarang masuk ke dalam masjid Karena dia Piket sepatu Dulu Zaman Sepeda Bronos itu Saya tidak boleh nyebut Merk ya Suatu saat Ke masjid Pakai Di sana Tapi lagi tersebar berita Banyak maling Yang senang Ke sepeda bagus itu Itu Sholatnya Jadi Tidak husu Maunya Satu saf Dengan Sepeda itu Ya Mau diajak ke masjid Nah ternyata Punya yang bagus Itu Tidak selalu Identik Kalau tidak bisa Menjaga hati Bekal Membuat hati kita Tenang Tapi kalau ada Dan tidak lengket Ya gak apa-apa Tapi kalau ada Jadi kotor Jangan Punya mobil Bagus sekali Boleh Tidak Boleh Tapi Dengan adanya mobil itu Kita jadi ujung Tidak Jadi ria Tidak Jadi lebih takut Kegores Tidak Kadang-kadang Keinginan kita Itu cocok Menurut Nafsu kita Tapi bisa Merusak Kebersihan Hati kita Makanya Kalau punya keinginan Saya ingin ini Teruskan Kira-kira Allah suka gak Dengan keinginan Saya ini Gitu Nah Kalau kita Udah lari Ke Allah suka Atau tidak Itu beda lagi Hati kita Jadi boleh Punya keinginan Saya ingin ini Saya ingin itu Boleh Boleh Tapi ada lanjutannya Kira-kira Allah suka gak Yang saya inginkan Ini Karena Nafsu Itu Menggampangkan Hati-hati ya Kalau orang Sudah Diperbudak Keinginan Segala urusan itu Gampang Dalam mikir Oh ini penting nih Saya harus punya ini nih Ini penting Oh ini mudah nih Nyicilnya begini Gampang-gampang Kalau nafsu itu Membuat akal kita Kurang bisa berpikir Jernih Waduh ini perlu nih Kita beli Food processor Karena Waduh Segala dipikir Karena dengan food processor ini Ini dimakan Lebih cepat Pasti pengen Nyicilnya juga cuma 24 kali Jadi lebih murah But beli itu barang Silahkan Paling masaknya Seminggu Ya kan Sesudah itu Enaknya 24 bulan Masukin kardus Simpan Berapa banyak Yang ketika kita ingin Merasa sangat perlu Diperjuangkan Habis-habisan Pengen ini Browsing tiap waktu Tapi ketika sudah ada Sudah Paling seminggu Dua minggu Betul Memang Ingin itu Nafsu Yang tepat itu Perlu Ya Jadi kalau kita Membeli sesuatu Karena ingin Nah itu siap-siap saja Banyak kecewanya Dan Segera Sirena Karena sebentar lagi Akan ada Barang baru Yang membuat kita Juga jadi Ingin Makanya Cara mengatasi Keinginan adalah Kalau ingin sesuatu Langsung Allah suka gak Yang saya inginkan Ada lagi tambahnya Perlu tidak Saya dengan Barang ini Itu Kalau ke toko Mau Ini 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 Di rumah Enggak Enggak kepake Saya sudah juga Sering begitu ya Ke toko Ini 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 Baru juga sampai rumah Udah lupa yang dibelinya Enggak tahu Hah ini yang dibeli dulu Dan Hisabnya tetap Berbahagialah Bagi yang tidak Diperbudak Oleh Keinginan Tiga Kalau kita ingin Hidup lebih bahagia Jadilah orang yang Kona'ah Simple hidupnya Ya Tidak Jadi Mbak Ribet Atau Mas Ribet Lebih simple-simple Sajalah Hadirin Minimalis Atau Simpelis Ya Atau bahasanya Mas Kona'ah Sebetulnya Ya Makin kita Banyak Barang Banyak Yang kita Miliki Makin Banyak Potensi Masalah Karena Setiap Barang itu Pasti Makan Pikiran Kepikir Makan Emosi Ada juga Makan Emosinya Makan Waktu Makan Tenaga Makan Biaya Bayangkan Makin Banyak Barang Yang Tidak Sungguh Kita Perlukan Makanya Ini Makin Hidup Kita Makin Terkuras Untuk Memikirkan Punya Motor Tiga Dengan Punya Motor Satu Pasti Beda Pikir Takut Ilangnya Tiga Kali Lipat Ada Tiga Motor Mikir STNK Tiga Kali Lipat Mikir Servis Tiga Kali Lipat Mikir Tempat Tiga Kali Lipat Nah Orang-orang Yang Tidak Simple Dia Suka Untuk Memiliki Tetapi Pasti Makan Waktu Makan Pikiran Makan Emosi Satu Terguling Gak Enak Hati Kita Ya Makanya Mari Kita Buat Hidup Ini Lebih Kona Terima Apa Adanya Lebih Simple Lebih Proporsional Sesuai Keperluan Setuju Kadir Jangan Sesuai Dengan Keinginan Ya Sesuai Dengan Keperluan Ini Turun Sendirikah Alhamdulillah Oh ya Alhamdulillah Maaf ya Lagi Dicoba Lanjut Disimpelkan Termasuk Masalah Masalah Namanya Simple Ini Mudahkan Jangan Dipersulit Gembirakan Jangan Dibuat Mencekam Hidup Ini Atau Sahlin Dibuat Lebih Mudah Kalau Ingin Bahagia Mudah Dimudahkan Wah Orang Itu Sebelkal Kita Ya Udah Kita Dengerin Apa Komplain Oh ya Udah Kita Perbaiki Jangan Sibuk Bela dirilah Kalau Kita Memang Salah Lebih Baik Sibuk Memperbaiki Diri Gimana Kalau Kita Tidak Salah Dia Ngejelek Jelekin Kita Yaudah Terus Saja Perbaiki Diri Sebaik Baik Jawaban Untuk Orang Yang Menghina Kita Adalah Memperbaiki Diri Jangan Sibuk Mencari Kejelekan Dia Gak Ada Kerjaan Capek Nanti Misalkan Seorang Suami Dikritik Istrinya Daripada Sibuk Mencari Kesalahan Istri Lebih Baik Memperbaiki Diri Saja Benar Ada Tetangga Yang Ngoreksi Kita Daripada Kita Nyari Kesalahan Tetangga Capek Dan Ngotorin Hati Lebih Baik Memperbaiki Diri Dengan Ikhlas Saya Sudah Memperbaiki Diri Tetapi Saya Kok Tetap Dia Enggak Menghargai Saya Kita Memperbaiki Diri Bukan Untuk Dihargai Orang Kita Memperbaiki Diri Karena Itu Yang Allah Sukai In Allah Yuhibbut Tawabin Wayıhibbul Mutatawirin Sesungguhnya Allah Sangat Mencintai Orang Yang Bertobat Dan Mensucikan Diri Jadi Kalau kita Memperbaiki Diri Bukan Supaya Istri Senang Bukan Supaya Suami Senang Kita Memperbaiki Diri Bukan Supaya Disukai Berdua Kita Memperbaiki Diri Bukan Supaya Disukai Bos Kita Memperbaiki Diri Supaya Disukai Allah Memilik Segalanya Ini Menenangkan Tambah Jadi Kalau kita Ingin Bahagia Jangan Berharap Kepada Mahluk Jangan Bergantung Dan Berharap Ke Mahluk Lepas Saja Sekarang Jangan Ingin Dipuji Jangan Ingin Diterima Kasihi Jangan Ingin Dibalas Budi Jangan Ingin Dikagumi Pokoknya Dilepas D itu Kemahluk Itu Bikin Sakit Hati Harusnya Kemahluk Itu Me Ingin Menghargai Ingin Menyayangi Ingin Memberi Ingin Mengasihi Ingin Membalas Budi Kemahluk Itu Me Kalau Ingin Bahagia Di Itu Ke Allah Ingin Disayang Allah Ingin Dimuliakan Allah Ingin Dicintai Allah Ingin Diberi Oleh Allah Di Itu Hanya Ke Allah Kalau di Kemahluk Luka Jadi Di rumah Gimana Bolehkah Saya Ingin Dicintai Oleh Pendamping Hidup Saya Ya Boleh Itu Manusiawi Tapi Gimana Caranya Eh Bapak Bapak Aki Yang ada Di Mestri Langsung Saya Kemarin Dituntun Cucu Maghrib Masuk Kata Pak Megang Tangan Orang tua Katanya Harus Dituntun Saya Kaget Itu Berarti Saya Dianggap Aki Aki Padahal Iya Yang Tuntun Cucu Kenapa Kita Jadi Kadang Suka Terluka Disebut Aki Aki Karena Ingin Disebut Remaja Gitu Adirin Sekalian Ingin Diakui Orang Menderita Adirin Yang Membuat Kita Tertekan Itu Adalah Kita Ingin Dinilai Orang Lebih Dari Kenyataan Ingin Dianggap Awet Muda Ingin Dianggap Kaya Ingin Dianggap Intelek Ingin Dianggap Soleh Jadi Kita Benar-benar Ngarap-ngarap Sesuatu Dari Makhluk Membuat Kita Menipu Diri Kita Sendiri Sendiri Kalau Mudah Lepaskan Saja Kalau Mau Bergaul Dengan Makhluk Ingin Agar Orang Lain Jadi Dekat Dengan Allah Ingin Agar Orang Lain Jadi Mulia Ingin Orang Lain Bahagia Itu Boleh Tapi Ingin Di Nah Ini Sakit Hati Udah Latihan Lepas Saja Coba Rasakan Kalau Ingin Bahagia Lepas Ingin Kemakhluk Berikan Saja Yang Terbaik Sayangi Berikan Yang Terbaik Enggak Usah Dipikir Pikir Kebaikan Kita Tidak Usah Disebut Sebut Tidak Usah Nunggu Orang Berterima Kasih Tidak Usah Nunggu Orang Balas Budi Tidak Usah Udah Lepas Saja Coba Rasakan Bahagia Demi Allah Kalau Orang Melakukan Sesuatu Dengan Ikhlas Allah Pasti Tahu Dan Nanti Allah Yang Ngebulak Balik Hati Orang Jadi Itu yang Bikin Kita Menderita Hargai Saya Hargai Kalau Orang Ingin Dihargai Itu Seperti Barang Gak Banderol Gak Gak Harganya Kalau Kita Ingin Bahagia Itu Pada Me Bukan Di Ingat Nanti Kalau Lagi Gelisah Gelisah Oh Saya Lagi Ingin Dihargai Oh Saya Lagi Ingin Di Terima Kasih Oh Saya Lagi Ingin Disayangi Oh Kalau Udah Di Maka Tidak 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 Bisa Bahagia Udah Ini Cukup Segitu Keliatannya Ini Pada Evaluasi Diri Atau Evaluasi Meri Jadi Gak Enak Ada Lagi Yang Bisa Bikin Bahagia Dan Nambah Itu Bersyukur Syukur Terus Syukur Enggak ada Berhentinya Syukur Bangun Tidur Alhamdulillah Illadzi Ahyana Ba'dama Amat Hana Wa'ilain Padahal Ini Sakit Ini Sakit Hidup Yang Disyukur Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Mendengar Suara Teringat Saya Masih Normal Alhamdulillah Hidung Masih Normal Masih Alhamdulillah Leher Masih Bisa Bergerak Masih Bisa Duduk Bayangkan Ada yang Tidak Bisa Tidak Bisa Buka Matanya Tidak Bisa Bangun Dari Tempat Tidurnya Tidak Bisa Ke Toilet Ada yang Pakai Pampers Ada yang Pakai Kata Kita Bisa Kenapa Kita Bersyukuran Kenapa Harus Mengeluh Udah Diijabah Udah Langsung Cabutlah Malaikat Mautah Rewel Terus Dikasih Hidup Bukan Disyukuri Dikasih Lihat Bukan Disyukuri Langsung Mikir Alhamdulillah 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 Nah Hebatnya Alhamdulillah Itu Membuat Karunia Allah Itu Bisa Ternikmati Jadi Ini Nikmat Tapi Nikmat Ini Belum Ternikmati Kecuali Dengan Syukur Dan Hebatnya Jadi Rumah Kita Tidak Kurang Gede Yang Ada Kurang Syukur Asli Jadi Apapun Yang Allah Berikan Itu Tidak Ternikmati Dengan Baik Kecuali Kalau Kita Tau Syukur Lalu Hebatnya Syukur Yang Belum Ada Ketarik Jadi Kalau Syukur Yang Ada Ternikmati Yang Belum Ada La Insya Katum La Adhi Dan Narik Jadi Daripada Hebatnya Mikir Gimana Supaya Saya Dapat Ini Coba Meningkannya Syukurin Allah Tau Kalau Kita Bersyukur Dan Allah Janji Bakal Ditambah Usah Rewel Hadirin Asli Ini Sok Punya rumah Bagusin Pasti Kurang 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 Syukur Yang bikin Gak Enak Syukur Yang bikin Enak Syukur Dan Syukur Itu Selain Membuat Yang ada Ternikmati Yang Belum Ada Ketarik Datang Sendirin Nggak Usah Pakai Banyak Strategi Karena Udah Janji Allah Dan Janji Allah Itu Pasti Dan Terima kasih telah menonton!